Saudara sejumlah peneliti memprediksi Jakarta bisa tenggelam 10 tahun mendatang akibat pemanasan global. Sejumlah pihak diharapkan mulai mengantisipasi dengan wajib menjaga keseimbangan lingkungan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, dan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, memprediksi 10 tahun ke depan Jakarta bisa tenggelam akibat pemanasan global. Salah satu efek pemanasan global yang telah dirasakan warga saat ini yaitu perubahan iklim. Menanggapi hal ini, usai rapat kerja dan pelantikan anggota Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif mengajak semua pihak menjaga keseimbangan lingkungan. Ketua LPBI PWNU DKI Jakarta Laude Kamaludin menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan oleh warga DKI Jakarta diantaranya menghentikan penggunaan secara berlebihan penggunaan air tanah. Masyarakat Jakarta harus lebih berhati-hati lagi, hidup lebih tertib, lebih disiplin, jangan sampai melakukan apapun yang bisa punya dampak besar. Misalnya membuang sampah sembarangan, membuang sesuatu yang bisa membayakan banyak orang. Nah bahkan ke depan kita sedang membuat sebuah panduan dari perspektif agama, dari perspektif fikih misalnya bagaimana ikut andil NO dalam menata kota Jakarta. Ini kita coba mengikut mengekan bahwa perubahan perilaku dengan budaya sadar bencana, agenda terbesarnya adalah stop eksploitasi air tanah. Ini akan kita kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta, Kepolisian, dan Kodam Jaya. Ini menjadi agenda terbesar kami untuk melakukan itu. Ancaman tenggelamnya Ibu Kota Jakarta karena penurunan muka tanah yang terus berlanjut. Beberapa kajian menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta salah satunya terjadi karena eksploitasi air tanah yang berlebihan. Sejumlah kajian menyebutkan penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10 hingga 12 cm per tahun. Penurunan muka tanah terparah diprediksi terjadi di kawasan peluit Jakarta Utara. Akibat fenomena pemanasan global, para ahli, ilmuwan, dan akademisi memprediksi DKI Jakarta dan 112 kota di Jawa bagian utara bisa tenggelam pada 2030.